Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, it's all forgiven, you and your wicked ways Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas event Starlight Fest atau Starlight Tahunan teman-teman ya Nah jadi Starlight Fest ini bakal jatuh kepada skinlessly yang saya sudah bahas di video sebelumnya Ternyata bener banget udah fig ternyata dapetnya skinlessly gitu kan Nah jadi disini di Advanced Server udah dites sama Moonton untuk misi eventnya Ada misi tiket gratisnya pastinya 2 ronde Dan di setiap 10 kali gacha kita dapet apa saya bakal buktikan nih teman-teman ya Nggak ada diskon hariannya juga seperti biasa buat player semisultan Yaitu menggunakan gacha 1 kali sehari pastinya ada diskon Dan diamondnya juga murah teman-teman ketika kita nge-gacha Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya Boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Oke jadi langsung aja kita masuk ke menu event di menu shop teman-teman ya Nah disini nanti bakal ada bacaannya Starlight Fest 2022 Nah jadi Starlight Fest ini jatuhnya kepada skinlessly yang temanya bakal keungguan seperti ini Ada emas Selanjutnya juga di atasnya ada petir-petir nih teman-teman ya Oke jadi untuk Starlight Fest ini kita langsung aja lihat di menu peraturan Event ini akan diuji pada Advanced Server menggunakan item dari Starlight Fest 2021 Berpartisipasi di event untuk melakukan draw skin eklusif Starlight Fest 2021 Kagura Waterlaily, Buder Avatar dan lain-lain Untuk penispol event shop Starlight game hanya diperoleh melalui event shop Selain skin eklusif Starlight Fest, Buder Avatar Effect Recall dan Battle Emote Oke untuk peraturnya kira-kira seperti ini teman-teman ya Disini juga ada diskon harian yaitu dari draw 25 diamond menjadi 13 diamond Starlight diskon 30 per 30 yaitu 250 diamond di 10x draw Oke di 10x draw ini menurut saya dapat apa ya Kita coba lihat di menu hadiah teman-teman ya Oh ini buat gift ya teman-teman ya Dan selanjutnya juga di menu sini nantinya bakal ada Starlight Fest token Digunakan untuk melakukan draw sekali di event Starlight Fest Nah jadi untuk namanya tokennya itu pastinya bakal ada 2 ronde teman-teman ya Untuk di Starlight Fest seperti ini Beli Starlight di menu ini Kalau misalkan kalian mau beli Nantinya bakal ada diskon kemungkinan Oke jadi disini saya bakal gacha dulu teman-teman ya Yaitu 250 diamond di 10x Eh saya bakal gacha aja deh yang 1x dulu nih ya Saya bakal gacha 1x Oke di 1x gacha saya dapat lucky ticket teman-teman ya Untuk di 1x gacha itu kayaknya gak terlihat worth it Dan di menu hadiah event shopnya Disini ternyata kita bisa kumpulin yang namanya item Untuk tukarin ke Starlight Fest ini Yaitu membutuhkan 400 Untuk bodo rapat kita membutuhkan 55 Dan emote 32 Selanjutnya ada yang namanya efek recall kayaknya Yaitu 200 Pinted skin juga kalian bisa beli disini Yaitu dengan harga 40 Itu ya teman-teman item Battle emotnya Sacred statue nantinya bakal ada item Yaitu batu Selanjutnya juga ada Starlight yang 3 hari Oke disini kita langsung aja gacha yang 250 diamond Di 10x gacha siapa tau dapat skin epic gitu kan Oh Starlightnya di menu freeze fall disini berarti ya Di menu freeze fallnya Starlight epic limitednya ada Saber, Johnson, Moskob Selanjutnya juga yang limited nih ya Yang limited berarti ada Badang, Hanabi, Chang'e, Panis, Skylark, dan lain-lain Dan selanjutnya disini saya langsung aja Gacha yang 250 diamond Oke disetuluh kali gacha Saya dapat apa ini ya Negeri ini adalah tanah air kita Dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian Oke untuk di 10x gacha lumayan worth it lah teman-teman ya Yaitu saya dapat baru ini ya Buset Di 10x gacha 250 diamond dapat seperti ini Gitu kan Tapi coba dulu deh ya kita gacha lagi yang 250 diamond Oke gak apa-apa teman-teman ya Berarti 10x gacha Wow menurut saya ini Lihat-lihat di konten orang gitu kan Di 10x gacha kok bisa dapat gitu kan Namanya skin Ya menurut saya di 250x gacha Chancenya juga pasti kecil Karena yang kita butuh apa Menggunakan diamond aja Cuman 250 gitu teman-teman ya Dan disini kita gacha lagi coba Oke berarti 30x gacha teman-teman ya Yaitu dari 150 diamond X3 Baru dapat skin Wow skin elite ternyata teman-teman ya Ya menurut saya Gimana ya Gak terlalu sih Untuk eventnya gak terlalu worth it sih Gitu kan Untuk dari ban server ya Tapi kalau misalkan di original server sih Gak tau gitu kan Disini di 20x gacha lagi Saya dapat apa Oke Dapat yang namanya item Yaitu starlight paste Disini udah dapat Base teman-teman ya Dan event shopnya Disini kita cuman dapet 73 Yaitu berarti Berapa diamond yang kita punya Tadi itu 800 atau 700 diamondan lebih Disini ya Kita hanya cuman bisa Nukarkan ke painted skin Gimana bantuan kalian worth it Atau tidak Untuk player semi sultan Kalian bisa komen aja Di bawah teman-teman ya Disini juga nantinya Bakal ada hadiah draw Yaitu kita dapat lagi Bad starlight teman-teman ya Oke selanjutnya Disini juga nanti Bakal ada event lucky flight Disini sebenernya Saya udah buka nih teman-teman ya Cuman belum kebuka semua Disini diamondnya tidak cukup Dan hanya membutuhkan Coba kita buka lagi nih Konfirmasi Kalau kita buka ini Udah dijamin Misalkan kita buka Dengan harga Berapa diamond nih 80 diamond Berarti kita udah bisa Dapetin yang namanya item ini Karena kita udah Meminta permohonan Yaitu satu Namanya Card ini ya teman-teman ya Jadi kita klik ini Oke disini Untuk event double 11 Saya bakal bahas sedikit Event double 11 ini Bakal hadir tanggal 8 November Di original server Jadi kita bisa gacha 10 kali Dijamin dapetin Sekelin Exclusive Atau diatasnya Dalam 10x draw Pertama Skin exclusive Berarti Yang di menu sini Teman-teman ya Apakah bisa dapat Teslamania Atau skin Hayabu sayang surah Atau skin like all Disini sebenernya Di 10x gacha pertama Kemantu Dapat skin spesial Karena kemungkinan Saya sering Gacha Di event ini Jadi Dapatinnya Skin exclusive Di menu price Polenya juga Lumayan Ada Hayabusa Xbrox Nantinya Bakal ada Skin gacha Yang 11-11 Sama nantikan Namanya Event double 11 Itu tokennya Karena Menurut saya Lumayan juga Untuk tambahan-tambahan Kita Dapatin skin Apakah worth it Atau tidak Kalian bisa komen Aja di bawah Mungkin itu aja Untuk pembahasan Starlight Pass Di original server Nanti kita bakal bahas Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax